Assalamualaikum, welcome to my channel Hari ini kita akan membahas materi mengenal pecahan untuk kelas 1, 2, dan 3 Kamis 4 Juni 2020 Pertanyaan pertama, buatlah gambar yang menunjukkan pecahan 3 per 5 dan 4 per 6 Kita buat gambar yang 3 per 5, penyebutnya yaitu 5, maka kita bikin 5 kotak Karena pembilangnya 3, yang diatas 3 maka yang diarsir 3 Jadi bentuk pecahan 3 per 5 jika digambarkan seperti ini Untuk yang kedua yaitu 4 per 6, kita lihat penyebutnya yang ada di bawah yaitu 6 Maka kita buat kotakan sejumlah 6 Sedangkan pembilangnya adalah 4 yang diatas maka yang kita arsir atau kita warnai adalah 4 Nah, jadi bentuk gambar 4 per 6 adalah seperti itu Pertanyaan kedua, manakah pecahan yang nilainya lebih besar 1 per 3 atau 2 per 8? Jelaskan dengan bantuan gambar Kita buat 2 kotak yang sama besar Satunya kita buat 1 per 3, satunya 2 per 8 Untuk yang 1 per 3, kita bagi kotaknya menjadi 3 bagian Karena pembilangnya 1 atau yang diatas 1, maka yang diarsir 1 Untuk 2 per 8, kita bagi kotak menjadi 8 dan yang diarsir adalah 2 Dari gambar yang diwarnai, kita bisa tahu nilai yang lebih besar antara 1 per 3 dan 2 per 8 Yang lebih besar adalah 1 per 3 Pertanyaan ketiga, ada dua soal Yang pertama, tentukan pecahan yang senilai dengan 2 per 4 Yang kedua, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar Yang pertama, tentukan pecahan yang senilai dengan 2 per 4 Untuk membuat pecahan nilai, maka kita harus mengalihkan dengan bilangan yang sama Jika atas dikalikan dengan 2, maka di bawah juga dikalikan dengan 2 Yaitu 2 kali 2, 4 4 kali 2, 8 Jadi 4 per 8 Sedangkan jika dikalikan 3, maka 2 kali 3, 6 4 kali 3, 12 Jadi 6 per 12 Nah, jika dikalikan 4 2 kali 4 sama dengan 8 4 kali 4, 16 Jadi 8 per 16 Jadi 2 per 4 senilai dengan 4 per 8 6 per 12 dan 8 per 16 Pertanyaan berikutnya, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar Kita gambar pecahan tersebut terlebih dahulu Nah, dari gambar bisa terlihat dari yang paling kecil arsiran merahnya Yaitu dimulai dari 1 per 6 Kemudian 4 per 8 Kemudian 3 per 5 Dan yang paling besar adalah 2 per 3 Jadi kesimpulannya Urutan pecahan dari yang terkecil adalah 1 per 6 4 per 8 3 per 5 Dan 2 per 3 Demikian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!